Kehidupan dengan pola new normal kini sudah mulai dijalankan. Bekerja dan beraktifitas di luar ruangan saat pandemi mengharuskan kita selalu menjaga kebersihan tangan dari paparan virus. Ketika jauh dari tempat cuci tangan, penggunaan hand sanitizer yang praktis seringkali jadi pilihan. Nah, ada hal yang harus diketahui. Terlalu sering menggunakan hand sanitizer bisa menimbulkan masalah kulit. Beberapa orang dengan kulit yang sensitif pun terkadang dapat merasakan sensasi terbakar di tangannya. Hal ini dijelaskan oleh dokter spesialis kulit dan kelamin Edi Karta. Memang ada beberapa kandungan hand sanitizer yang kurang aman untuk orang yang mempunyai jenis kulit tangan yang kering. Salah satunya alkohol. Biasanya paling utama itu alkohol, etil alkohol, propil alkohol. Nah, itu biasanya memberikan, mengangkat minyak kan ya dia tuh, mengangkat lemak, mengangkat minyak, membunuh. Nah, itu juga membuat lemak atau minyak kulit yang penting untuk skin barrier juga rusak tuh. Jadi, sehingga kulitnya menjadi awalnya terasa kering dulu, kemudian jika dilanjutkan menjadi rasa pering dan terbakar. Beberapa hand sanitizer yang ada juga mengandung H2O2 atau hidrogen peroksida yang digunakan untuk membunuh kuman. Zat ini juga cukup keras. Namun, biasanya kandungan dalam hand sanitizer juga terdapat gliserol yang berfungsi sebagai pelembab. Dr. Eddy menjelaskan, bagi yang kulitnya sudah kering, tipsnya setelah menggunakan hand sanitizer. Tunggulah 30 detik, kemudian gunakan pelembab kulit, minyak kelapa, olive oil, ataupun berry repair cream. Namun, jika menggunakan pelembab kulit hand body lotion, ada yang harus diperhatikan juga. Hal yang harus diingat, baiknya utamakan cuci tangan dibanding menggunakan hand sanitizer. Bagi yang kulit tangannya kering, Anda bisa menggunakan hand sanitizer yang mengandung aloe vera atau lidah buaya. Sandrain Sanasari, Septia Di Pradana, Jakarta.